Tuti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat akan menyampaikan keterangan tertulis terkait dugaan adanya kebocoran data wajib pajak. Berkenaan dengan adanya dugaan kebocoran data wajib pajak, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut. Satu, DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi Direkturat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa Satu, data log akses dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. B, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Tiga, terhadap dugaan kebocoran data ini, Direkturat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Kemenkom Info, BSSN, dan Kepolusian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Empat, Direkturat Jenderal Pajak berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik Direkturat Jenderal Pajak, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perliungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi, pengamanan sistem, dan security awareness. Lima, DJP mengimbau agar para wajib pajak untuk juga turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data. Kenam, kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada Direkturat Jenderal Pajak apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data Direkturat Jenderal Pajak melalui kanal pengaduan DJP yaitu kring pajak 1500-200 email ke pengaduan at pajak.go.id situs pengaduan pajak.go.id atau situs wise.kemenko.go.id Demikian disampaikan. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!